Oke untuk pembuatan cilor kita gunakan tepung tapioca setengah perempat Terus tepung terigu setengah perempat 2 butir telur 2 siung bawang putih 2 siung bawang merah Garam 1 sendok teh Penyedap rasa Proyeko rasa sapi 1 sendok teh Harga seperempat tepung tapioca itu Rp. 2.500 Terigu juga Rp. 2.500 Ini saya sisa ya Seperempat itu dibagi dua Jadi totalnya pembeliannya Rp. 5.000 Dan telur 2 butir Satu butirnya Rp. 1.500 Kalau eceran Dan dua itu Rp. 3.000 Terus ini buang putih gratis ya karena sudah ada Ini kebutuhan pokok sehari-hari di rumah Dan ini garam juga sama Kebutuhan pokok sudah ada di rumah Dan penyedap rasa Royko ini satu bungkusnya Rp. 500 Langsung aja kita bikin Kita haluskan dulu buang putih, buang merah Royko sama garam Terima kasih telah menonton! Oke sudah halus ya Kita tuang Sudah Tambahkan telur Tep, cepat Tep, cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika sudah tercampur kita masukkan terigu dan aci tambahkan air es sedikit demi sedikit dan kita aduk diaduk terus dipuleni sampai kali seperti ini dan kalau dibulat-bulat itu gampang seperti ini oke kita buatkan dibulat-bulat dan simpan di nampan yang sudah ditaburi tepung besarnya sebesar biji kelereng oke airnya sudah mendidih jangan lupa tuang minyak minyak goreng biar gak lengket dan masukkan satu persatu silurnya oke bahannya sudah dimasukkan semua kita tunggu 15 menit oke ini bahannya sudah pada mengambang berarti ini tandanya sudah pada matang kita matikan api lalu kita tiriskan oke dan ini hasilnya kita diamkan dulu beberapa saat sampai dingin oke setelah dingin kita tusuk pakai tusukan sate seperti ini ya dan satu tusuknya isi 4 biji oke oke kita kocok dulu satu butir telur kita masukkan kekocokan telur cilor yang sudah ditusuk dan kita goreng dengan api yang sedang jangan terlalu panas biar matangnya merata ini dia hasilnya cilor cilok telur biar lebih mantap kita sajikan pakai saus dan mayonis mantap oke sekian video dari saya seperti biasa semoga bermanfaat dan sekedar berbagi pengalaman ya ini dengan modal 10 ribu kita dapat 12 tusuk ya berbagi pengalaman dengan bahan dengan bahan terigu setengah perempat dan tepung tapioca setengah perempat ya saya jual itu 2 tusuk 5 ribu rupiah jadi kalau 12 tusuk berarti dapat keuntungan 30 ribu ya kita modal 10 ribu pendapatan 30 jadi kita dapat untung 20 ribu ya oke sekian video dari saya jangan lupa klik subscribe like dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari saya yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax